Dua laga pemungkas di grup B Piala Presiden 2022 mempertemukan duel antara Ransunusantara FC vs Purneo FC dan Madura United vs Persija Jakarta. Pertandingan dijadwalkan selasa 28 Juni 2022 di Stadion Segiri, Samarinda. Pertandingan awal yakni antara Ransunusantara FC vs Purneo FC lalu disusul Madura United vs Persija Jakarta. Dikutip dari Kompas.com, dalam grup B Piala Presiden 2022, Purneo FC berada di puncak klasemen dengan perolehan 7 poin dari 3 laga. Selanjutnya, di posisi kedua ada Barito Putra dengan 6 poin dari 4 laga, disusul Ransunusantara FC yang meraih 5 poin dari 3 laga. Ada juga Madura United dengan 2 poin dari 3 laga dan Persija Jakarta dengan 0 poin dari 3 laga. Dengan perolehan poin tersebut, Borneo FC dipastikan lolos ke perempat final Piala Presiden 2022. Sedangkan untuk satu tiket lainnya akan diperebutkan antara Ransunusantara FC dengan Barito Putra. Namun, kelolosan Barito Putra akan sangat tergantung dari hasil permainan Borneo FC vs Ransunusantara FC. Jika Ransunusantara FC menang, mereka akan lolos sebagai juara grup B dengan total poin 8. Namun, jika Ransunusantara FC kalah, maka Barito Putra akan menjadi runner-up grup B. Sedangkan jika imbang, Ransunusantara FC akan menyamai poin dari Barito Putra yaitu 6 poin. Pada Piala Presiden 2022, sudah ada 6 tim yang lolos ke perempat final yaitu Persib Bandung, Bayangkar FC, Borneo FC, Arema FC, PSM Makassar, dan PSIS Semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!